Calon Presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut Kementerian Pertahanan Kemenhan banyak menorehkan prestasi. Dalam konferensi pers yang digelar usai menjalani debat Pilpres 2024 putaran ketiga di Istora Senayang, Jakarta, Minggu 7 Januari, Prabowo mengatakan hal tersebut terlihat dari kontrak industri pertahanan dalam negeri mendekati 11 miliar dolar Amerika Serikat atau menjadi yang paling besar selama sejarah Republik Indonesia. Selain itu industri pertahanan jelas Prabowo juga mulai mendapat laba yang cukup besar. Dirinya juga membuat terobosan yakni membangun 25 rumah sakit di seluruh Indonesia. Kemudian kita membangun 4 fakultas di bidang Science, Teknologi, Engineering, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi. Kita terobos, punya terobosan-terobosan di bidang air, juga di bidang perbenihan, kemudian juga nanti di bidang inovasi pemukiman murah untuk rakyat kita. Jadi banyak sekali prestasi kita. Sebelumnya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait nilai kinerja dari Kemhan yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto. Dalam sesi tanya jawab debat putaran ketiga itu Ganjar memberi nilai 5 dari 10 atas kinerja Kemhan, sementara Anies memberi nilai 11 dari 100. Dari Jakarta, Cahaya Sari, Emry Skobima, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selamat menikmati.